Intro Polga Kalimantan tengah tangkap tersangka penyebaran konten Asusila Polda Banten ungkap kepemilikan senjata api untuk berburu hewan yang dilindungi Semara kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dari balik jeruji di si rumah tahanan Polres Gerobogan Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 17 Agustus 2023 Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Saya Lidia Rutin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya Polga Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyebaran konten Asusila Acara ini digelar di Aula Ditreskrimsus, Polga Kalimantan Tengah Polisi menangkap satu tersangka dengan korban anak di bawah umur Polga Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyebaran konten Asusila Di Aula Ditreskrimsus, Polga Kalimantan Tengah pada Kamis 17 Agustus 2023 Ditreskrimsus, Polga Kalimantan Tengah menangkap tersangka berinisial TS Yang bekerja sebagai wira swasta dengan korban anak di bawah umur Modus pelaku masuk ke grup WhatsApp korban Setelah mendapatkan foto dan video Asusila korban Selanjutnya tersangka mengancam akan menyabarkan ke grup WA korban Dengan meminta uang kepada korban Untuk penangkapan di bawah umur dari 14 Agustus Untuk jawabnya, ya itu teknis ya Mereka bergabung tanggal sebenarnya tanggal 11 Agustus Terima kasih Sementara kita delami Ya, yang jelas Dia melakukan kepercayaan juga Dan ada komunitas grup WhatsApp Dari pelaku ini Yang kita akan delami Apakah ini grup WhatsApp Para pelaku-pelaku lain Dan korban-korban yang lainnya juga Kita ada Karena kita tahu Nama juga anak Kita harus berdumi Masa-masa banyak Korbannya Anak korban ini Perluan Umur 2 tahun Terdumis lagi Teranggungan raksana Untuk Kehubungan yang didapatkan Tersangka Untuk sementara ini Untuk banyak Pengakuan Setelah dilakukan pengembangan perkara Ternyata korban lebih dari satu Dan pelaku melakukan modus yang sama Dengan mengancam penyebaran konten asusila Dan meminta uang kepada korban Tim Humas Polda Kalimantan Tengah Melaporkan Untuk Polri TV Polda Banten Menggelar Konferensi pers Pengungkapan Kasus kepemilikan senjata api ilegal Acara ini Atau kegiatan ini Bertempat di aula Polda Banten Dalam pengungkapan kasus ini Polisi Mengamankan Enam tersangka Dan Menyita warang bukti 294 senjata api ilegal Polda Banten Menggelar konferensi pers Pengungkapan Kasus kepemilikan senjata api ilegal Di aula Polda Banten Pada selasa 15 Agustus 2023 Dalam pengungkapan Kasus ini Polisi Mengamankan Enam tersangka Pemilik senjata api ilegal Diduga Senjata api ini Digunakan Untuk perburuan liar Badak Jawa Di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang Banten Selain itu Polisi juga Menyita sebanyak 294 senjata api ilegal Jenis locok Yang dibuat Di daerah Cibaliung Pandeglang Sementara Dari hasil penggeledahan Di rumah salah satu pelaku Ditemukan barang bukti Tanduk Rusa Dan Tanduk Banten Ada beberapa Yang di TU Namun Sampai saat ini Belum kita dapatkan Karena yang bersatu Sudah Melarikan diri Dari TNUK Karena Memang daerah Terus Daerah terisolir Sehingga Apabila ada orang Yang masuk Sehingga Gak tercium Sampai saat ini Masih kita cari Yang sudah terkang Oleh kamera Yang ada di lokasi TNUK Namun Pada saat kita Memangkan penggeledahan Di seutaran Kawasan TNUK Itu ada beberapa TNUK yang sudah kita amankan Yang didapat bahwa Ada memiliki Sejata locok Mesiu Dan beberapa buruh Sejata organik Yaitu Apalagi WD 28 tahun JG 63 tahun KL 54 tahun 61 tahun EN 48 tahun Dan Beruntung Yang didapat Penamporan TESK ini Setelah itu Satgas juga Selain melakukan Pengejaran terhadap TO yang Sejadian Melakukan Perkembalian Sudah mengamankan Penamporan Yang melakukan Penyimpanan Senjata Apabilis Wajok 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 Kita juga Melakukan Sosialisasi Dengan melibatkan Pihak Pemerintahan Desa Wajok Dengan Capa Sehingga Hasil sosialisasi Laksana Tersebut Alhamdulillah Daripada Masyarakat Di lima Kecamatan Sudah Menyerahkan Sampai Dengan Tagi Malam Sebanyak 294 Senti Di Wajok Para Tersangka Dikenakan Pasal Tentang Penyalah Gunaan Senjata Api Dengan Ancaman Hukuman Pidana Penjara Semur Hidup Tim Mas Polda Banten Melaporkan Untuk Poli TV Presisi Petang Akan Segera Kembali Tetaplah Bersama Kami